Win! Apalagi sih Win? Udah windah. Mbak Maya pasti udah curang kan? Dibantuin sama Mas Arya. Mas! Tolong buka pintunya! Mas tolong buka pintunya! Sayang, aku gak punya pilihan lain selain membuat kamu tenang disini. Mas aku janji aku gak akan bikin masalah. Tolong keluarin aku! Mas! Tolong keluarin aku, Mas! Ma! Mas! Keluar! Ma! Win! Win! Kamu mau kemana? Mas! Aku mau ke persidangan lagi Mas! Tidak bersalah! Dan bebas dari segala tututan hukum! Tidak bersenut IG! Terima kasih. 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 Bukan begitu, Pak Jupri. Terima kasih. 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 Ya Allah. 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 Terima kasih ya Pak Pak Sobari Pak Pak Sobari Pak 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 Sobari Pak Weh kalau jalan lihat-lihat lo Masuk-masuk Pani Hampir aja Pak Bapak gak apa-apa Hampir aja Pak Terima kasih Pak Bapak gak apa-apa Saya utang nyawa sama Bapak Enggak Saya mohon Pak Sobari jangan kabur lagi ya Karena sekarang nyawa saya yang bertarukan Pak Saya minta tolong sama Pak Sobari Ikut saya ke pengadilan Ya Pak Maaf Pak Saya sudah tidak bisa bersaksi lagi buatmu Maya Pak Kenapa Pak Sobari Kok tiba-tiba Pak Sobari gak bisa bersaksi buat Maya Ada yang menekan Pak Sobari Bilang sama saya Pak Siapa yang menekan Bapak Bu Sundari sudah memberi saya banyak uang buat pengobatan istri saya Tapi saya gak bisa bilang Pak Sobari Saya mohon Pak Ikut sama saya ya Pak Bapak bisa kan Pak Pak Saya mohon Pak Hari ini sidang putusan Pak Kalau Bapak gak bersaksi buat Maya Dan Hakim menyatakan Maya bersalah Maya bisa dipenjara bertahun-tahun Pak Pak Sobari sendiri juga tahu Maya gak bersalah kan Pak Bapak bayangin Maya juga punya anak kecil Pak Gimana perasaan Maya ninggalin anaknya Pak Gimana perasaan anaknya Pak Gimana perasaan saya Pak Calon istri saya yang gak bersalah Tapi dipenjara bertahun-tahun Bapak coba pikirin saya Pak Saya minta tolong gimana pun caranya Pak Pak Sobari pasti tahu fitnah pasti lebih kejam daripada pembunuhan Pak Tapi kalau kita membiarkan orang yang di fitnah Kita diam aja sedangkan kita tahu kebenarannya seperti apa Itu juga kejam Pak Saya mohon Pak Ikut saya ke pengadilan sebelum Hakim memutuskan Maya bersalah atau tidak Kita masih sempat Pak Bapak gak usah khawatir semua masalah saya yang tahu Pak Percaya sama saya Pak Ikut saya Pak Alhamdulillah May Berkat Tuhan akhirnya aku bisa ketemu sama Pak Sobari Alhamdulillah mas Makasih banyak ya mas Maaf jadi ngerepotin mas Gak repot sayang Kau kan udah tugas calon suami kamu Terima kasih Terima kasih.